selamat menikmati subscribe, like, and comment channel aku ya Bismillahirrahmanirrahim I know I cause many pain temporarily and maybe what I do is wrong but my feeling for you are real okay only you have a key to my heart I'm so terribly sorry for all the wrong I have done to you focusing on my career only now I don't deserve you, you are too good for me even touch we not talk each other I'm sorry you always pray for me, thank you baby I wish I listened I wish I listened about a karmic before for surely I don't have this but karma now I really regretfully now I'm sorry I'm sorry my hopes only by God can helping us to union and I know I give you a lot of face anger over many years okay so disini aku lihat ya dia tahu kalau dia sudah memberikan luka sama kita ya dan dia sadari ini kesalahan besar dan perasaan dia tuh sama kita tuh memang nyata ya sebenarnya tapi dia tuh coba tutupi kenapa I always hiding from all that's from you ya I feel sad to talk about divorce jadi dia tuh sebenarnya sedih tentang pembicaraan terutama tentang ini apa namanya tentang perceraian ya dia sedih banget tapi dia tutupi perasaan itu satu sisi dia juga merasa ya kita ini adalah kunci hatinya dia dan dia merasa berantakan banget ya berengsek lah ibaratnya seperti itu ya karena sudah melakukan kesalahan ke kamu ya disini dan aku lihat memang dia coba menutupi kesedihannya dia yang aku lihat dan aku lihat juga dia coba fokus kepada karirnya dulu karena dia tidak layak mendapatkan kamu yang terlalu baik kepada dia ya walaupun tidak ada saling komunikasi tapi dia yakin kita masih mendoakan dia dan dia berharap dia mendengar ke kamu tentang si karmik sebelumnya pastinya dia gak akan mempunyai karma buruk sekarang dan dia menyesal sekali ya dia merasa ya apa yang dia lakukan adalah kesalahan besar dan dia minta maaf dan ya hanya kamu yang memahami tentang apa namanya hatinya dia oke dan sekarang dia berharap kepada Allah agar dipertemukan kembali dan union dengan kita disini ya dia berharapnya seperti itu karena dia merasa ya dia sudah memberikan banyak amarah kepada kita ya ini aku lihat makanya dia gak layak merasa kamu tuh terlalu baik buat dia sempurnalah bagi dia makanya dia gak layak mendapatkan kamu oke kita lihat ada the knight of sword pesan darinya the knight of pentacles the hangman the judgment six of sword nine of pentacles nine of pentacles oh the tower the star in the rivers the bottom of the deck disini kita ada itu ya the page of sword and the temperance jadi kalau aku lihat disini dia sedang memantau ya sebelum kembali dan dia belajar tentang kesabaran tentang kedamaian healing ya disini tapi memang menjadi munafik karena dia stalking so aku lihat disini ada knight of sword the strange and ada the knight of pentacles the hangman the judgment six of sword and the nine of pentacles the tower and star in the rivers ini jelas banget dia pengen banget yang namanya communication lagi ya pengen ada kesempatan untuk diperbaiki dengan kita tapi disini aku lihat memang dia energinya lambat banget untuk bisa memperbaiki dan disini juga banyak drama ya diantara kehidupannya dia karena dia harus kuat menjalani visi hidupnya dia ini penuh dengan kekacauan argumentasi dan aku lihat memang dia masih terperangkap ya dalam pembayaran karmanya dia dia harus bisa berdamai bisa menyembuhkan dirinya dengan bangkit yaitu dengan kehidupannya dia sendiri tapi memang karirnya dia saat ini jatuh makanya dia coba untuk fokus ke karir karena dia banyak sekali kehancuran dan juga cita-citanya yang tidak terwujud ya banyak kegagalan dalam kehidupannya dia disini aku lihat dia coba untuk bersemangat bangkit membayar karma tapi memang dia gagal healing ya karena dia tidak bisa belajar sabar tidak bisa belajar awakening spiritual dan dia coba untuk memberontak sebenarnya dalam pembayaran karma sehingga banyak sekali kegagalannya dalam healing dan cita-citanya dia pun tidak terwujud disini aku lihat dia coba untuk memperbaiki lagi karmanya nantinya ya tapi memang lambat energinya untuk disadarkan dan dia coba untuk bangkit lagi fokus ke karirnya belajar sabar belajar tekun tapi memang keras kepala ya dalam menjalani karmanya karena aku lihat juga banyak banyak drama yang masih menggantung dalam kehidupan dia dan dia terperangkap dalam kebebasan dia sendiri bahkan juga aku lihat semangatnya ini menggantung terutama tentang karir karena apa yang sudah dia lakukan dengan keberaniannya dia untuk bisa bangkit ataupun kembali akan ada kehancuran lagi ya disini sebagian ada yang mau union tapi hancur lagi ya dan apa yang dia kerjakan perlahan-lahan untuk sukses meninggalkan kamu ya ini banyak sekali kegagalan banyak sekali ketidak suksesan dalam cita-cita dan doanya dia so kita lihat tentang ini ya clarify kita lihat clarify nya oke selamat menikmati selamat menikmati oke aku lihat disini dia coba untuk memanipulasi ya pikiran kamu logika kamu ya dan empati kamu coba untuk memanfaatkan spiritual kamu lagi nih ya entah dia melalui email ataupun apa namanya sms whatsapp ya apa aja pokoknya membuat kamu tuh akan dimanfaatkan kembali ya sebagian ada yang union dan membuat kamu tuh dimanfaatkan kembali hati-hati so disini aku lihat dia berperang ya karena kamu sudah mulai coba untuk kuat ya dibawa alam sadarnya dia dan dia kesel kalau kamu ini sudah kuat tanpa dia dan dia ingin communication lagi dengan kamu tapi dengan cara argumentasi dan dia melihat kamu ini sudah bahagia dengan diri kamu union dengan diri kamu sendiri dan dia bingung ya karena dia masih berhayal dan belum bisa move on dari kamu karena ada pembayaran karma yang harus dia jalani dan ini berat banget buat dia aku lihat memang dia nekat ya mencari orang baru tapi dia juga akan kembali ke kamu disini karena dia ingin mengendalikan semuanya kenapa karena dia tidak mau terkalahkan dan dia keras kepala ya sombongnya sangat tinggi angkuhnya juga egonya juga disini kamu coba untuk kuat ya menghadapi masa lalu yang masih menghantui kamu kamu coba memaafkan sikap dia yang angkuh yang sombong ya disini dan aku lihat memang dia belum bisa move on dari kamu dia coba untuk menstabilkan kembali hubungan ini dengan kamu dan ya dia dengan orang baru ini pun hanya untuk kesenangan semata ya karena ya dia belum bisa move on dari kan belum bisa move on ya ingin union ingin kembali dan dia melihat kamu ini sudah bisa memaafkan apapun tentang kehidupan kamu yang dibingungkan oleh dia terutama tentang cinta dan dia coba untuk memakai meditasi ya untuk bisa kembali lagi sama kamu tapi juga dia tidak ingin ada komitmen hati-hati dan aku lihat ya hubungan ini dia merasakan kalau koneksi ini tidak mudah dia lupakan sehingga dia tidak bisa meninggalkan bayangan kamu memori kamu dia ingin kembali lagi terutama union ya tentang fisik disini aku lihat memang ada pembayaran karma dari kebahagiaannya dia dan dia kesal dia marah dia banyak ini ya mengendalikan coba untuk mengontrol apapun yang dia hadapi karena aku lihat disini ya dia coba untuk bisa menghalangi ya tentang spiritual kamu yaitu dengan cara dia ingin kembali union karena dia merasa dia ada kesempatan terbaik lagi untuk bisa kembali dengan kamu karena dia tahu kamu pasti memaafkan dan melupakan apapun yang dia lakukan kesalahan dan dia merasa kamu adalah soulmate dan twin flames nya dia dia ingin memperbaiki belajar sabar dan union lagi untuk mensukseskan apa yang dia cita-citakan tapi memang energinya lambat tapi disini dia terperangkap ya dalam fantasinya dia targetnya dia bahkan optionnya dia ini membuat ya dia banyak sekali ketakutan juga ya kebingungan juga dalam kebangkitan dirinya karena dia gak bisa move on ya tidak bisa melupakan dan dia kembali lagi ke masa lalu karena untuk membayar karma dan dia harus berdamai tentang karmanya dia sendiri disini dia melihat kamu sudah sukses sudah bisa berani membebaskan diri dan mencari cinta sejati lagi bahkan sebagian sudah berani mencintai diri kamu sendiri ini membuat dia hancur sehingga dia akan datang lagi ke kamu tapi memang dia datang ini untuk menghancurkan kekesuksesan kamu ya karena dia ingin mengendalikan tentang kesuksesan kamu karena dia gagal jadi dia pengennya kamu juga gagal ya jadi hati-hati so guys aku harap ini bisa disunit buat kita semua jangan lupa di subscribe di like dan di komen channel aku and take care of you guys selamat menikmati